Halo apa kabar semuanya, masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel youtube otomotif.net Cuaca lumayan panas mas bro Ini kita berada di balai lelang otobit Di paling belakang sini Jadi ngelihat ini truk-truk yang di lelang per hari ini Untuk teman-teman yang cari truk harga range di bawah 100 juta dam truk Unitnya masih ada dan masih banyak Tapi di dominasi brandnya hanya Dutro sama Toyota Dina Tapi kalau di tahun 2021 ke atas masih harganya berkisar di angka 200 jutaan Tapi untuk lebih jelasnya teman-teman pokoknya bantu subscribe channel ini ya Kalau teman-teman kira-kira mencari unit yang mungkin sesuai budget Alangkah baiknya langsung datang ke sini Cek unit bisa ketemu sama saya atau boleh kita bertukar pendapat Ya wis karena nih cuaca panas banget Langsung aja kita cek ini truk-truk yang di lelang per hari ini Di balai lelang otobit saat ini Oke mas bro selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net Ini kita berada di balai lelang otobit Agak sepi ya Mobilnya pun juga sudah mulai longgar Nah kali ini kita kan ada di barisan belakang ini Ini kita melihat mobil untuk truk-truk yang di lelang per hari ini ya Tepatnya hari Senin Jadi kalau di otobit biasanya kita update Hari ini kita memang gak update Jadi langsung aja pantengin aja Karena list belum keluar Kalau dulu listnya cepat ya Sekarang agak lambat nih Nah kali ini kita lihat untuk yang truk dulu ya Yang di lelang per hari ini Ini di bagian depan Kalau yang elf ini kayaknya baru masuk mas bro Ini asli baru masuk Tapi kalau yang di sampingnya itu Itu kayaknya udah lelang Ini udah lelang Kita lihat cek ya Platnya aja BMU berarti udah lelang mas bro Ini dengan harga di angka 300 juta rupiah Nah Kenapa dia mulai mahal ya Karena ini versi yang cargo Hino 300 Euronya dia masih euro 2 Cuman yang long dia Ini yang long Untuk baknya full bak besi Kepalanya cakep Untuk pajaknya 1027 Artinya pajak Bentar lagi udah mepet ya Udah mati Kalau untuk kondisi unit Karena sempit ya Kita gak bisa kesana Ini kemarin pernah aku tes Aku cek sebelum Ini yang L ya Ini saya bilang long Ini yang L ya Indodutro Track long X track Extra long Extra long Wih ngomong Ilatnya kecedel 136 HD Ini yang versi longnya Kemarin sebelum di lelang Saya sudah cek Dan unitnya kondisinya bagus Cuman Pertanyaannya sekarang mungkin Harganya yang belum Belum bagus itu mungkin Menurut saya Tapi kadang-kadang yang Kita bilang ini Harganya belum bagus Tapi menurut orang udah bagus Nyatanya terjual Berarti kan duit kita yang gak cukup Itu aja mas bro Saya nilainya Kalau ada orang yang bilang Mobil mahal Itu berarti Tapi terjual Itu dalam hati saya Peneliannya berarti Duitnya belum cukup Saya juga seperti itu Ini kalau saya bilang Harganya masih mahal Gak bagus Karena duit saya gak cukup Kalau saya cukup Mungkin sesuai dengan Keinginan saya Pasti saya beli Itu mas bro Terus untuk elf Di samping ini belum Ini belum lelang ya Yang warna coklat Kemarin sudah berangkat Ke Sampai ke Langkat katanya Itu ada yang komen Itu mobil itu Dilangkat Temen aku muat katanya Untuk yang Ini Belum juga lelang Tapi di sebelahnya sana Itu sama Long ya Itu sama Long Tahun 2021 juga Coba kita lihat Dari belakang Karena Ini Dari depan Sempit tempatnya Kita cek Dari belakang Nah ini Dutro ini juga Tahun 2021 Ini juga sudah Dilang dengan harga Di angka 285 Juta Ya Ini betul-betul Kemarin Baru masuk banget Saya cek Unit ini ya Sama dengan Di depannya Dia sama-sama Extra long 130 HD Artinya unit ini Kondisinya Emang cakep banget Dan Ada yang nanya lagi Mobil yang Di bawah 100 juta Masih ada Masih ada Nanti kita lihat Tapi Sekilas saya Enggak Saya sebutkan semuanya Karena baris dia Ini 285 Loh Aku gak Bohong mas bro Kalau kameranya Nampak nih Kelihatan gak 285 Juta Rupiah Ini Kepalanya gak kelihatan Karena sempit Aku gak bisa masuk Lanjut Untuk yang ini Belum ya Kanter ini Yang belum Ini cakep Cuman kepalanya Ajak penyak sikit Tapi ini Sudah lelang Ntar kita lihat Untuk yang unit ini Kemarin itu Sudah lelang Karena kita Kayak gini Harus baca list Satu persatu Mas bro Nah ini dia Ini Tahunnya 2022 Euronya Euro 2 Nih Dengan harga Di angka 230 Juta Rupiah Tapi yang gak long Untuk Kilometernya Di angka 57 Ribu Dan Unitnya Untuk gridnya Dia sih Berarti dia jalan Cuman ini Kayaknya lampunya Bukan bawaan dia lagi Gak mungkin ya Tahun 2022 Euro 2 Emang sih Dengan kondisi Seperti ini kan Lampu memang Sudah ditukar Tapi bawaan dia Mungkin agak jelek Itu aja lah Pemper juga Seperti itu Tapi wis Bisa dicat kok Aman aja Masih bisa di Perbarui Dan unitnya ini Baknya Bak mati Lanjut Kita Ke unit Yang lain Kita dari Arah depan Untuk sebelah sini Udah pada Kita lihat Semuanya Kita Lihat Lot nomor Satu 230 Juta Rupiah Itu ada Disana Ini semuanya Udah pada Didang Udah ditempel Kayaknya Mas Ini Oh yang ini Mas bro Lot satu Nih FE SHDX Dengan tahun 2022 Dengan kondisi Platnya Kau ya Kuansi Wah negara Kudu Kira Dengan harga Diangka 230 Juta Rupiah Untuk Kilometernya 32 Rupiah Untuk pajaknya Dia harusnya Hidup Sampai bulan 11 2023 Harusnya Kalau kita Ngelihat dari Plat Itu harusnya Masih hidup Tapi kan Nggak tentu Kadang hidup Tengga Harga 230 Juta Rupiah Kenapa ini Murah Kok tidak Terjual Coba kita Lihat Interial Dikunci Nggak Dikunci Mas Sasis Aman Untuk Transmisi Aman Kadang Kadang Kurang Kurang Aman Di Gardan Ya 230 Juta Rupiah Menurut saya Harga Sudah Lumayan Masuk Karena FE FES HDX Kalau Cuma Untuk Gardan Masih Dalam Kategori Ampunan Bisa Dengan Harga Segitu Tapi Menurut Saya Menurut Orang Lain Belum Tentu Lanjut Ke Isuzu Yang ada Di sebelahnya Nih Ya Isuzu Yang ada Di sebelahnya Kemarin Ada Dua Cuman Ini Kemarin Mau Saya Tes Kondisinya Nggak Bisa Hidup Nih Sama Plat Kuang Sing Ya 94 95 Kau Sorry Ya Tak Sebutkan Kalau Enek Wong Talo Ini Mobil Dia Ini Dengan Harga Di angka 200an S Pokoknya Harga Masuk 200 15 Juta Tapi Kondisinya Nggak Hidup Mati Kita Tes Nggak Bisa Kondisinya Mati Itu Aja Ya Kemarin Yang kita Jual Ke Langkat Itu Dengan Harga 265 Tapi Kondisi Fresh Kilometer 15.000 Kalau Ini Kilometer Udah Lumayan Tinggi Lumayan Tinggi Ada Agak Penyak Di Terus Kita Cek Lagi Unit Yang Lainnya Unit Yang Lainnya Ke Sebelah Sini Oh Di belakang Sana Ada Di Sebelah Sana Ada Itu Dutro Dengan Harga Di angka 230 Juta Tahun 2021 Berarti Yang Euro 2 Itu Di ujung Sana Sempit Tempatnya Mas Dua Gak Bisa Masuk Tapi Kalau Kanter Gak Ada Lagi Kayaknya Untuk Kanter Yang Kanter Kayaknya Cuman Satu Di Lot Nomor Satu Itu Aja Ini Kanter Di Belakang Ini Dam Siluman Tapi Belum Lelang Ini Belum Lelang Tapi Kalau Dutro Di Di Belakang Rata Rata Dam Dengan Harga Diangka 300 Jutaan Tuh 310 300 Juta 310 Untuk Dam Tapi Ada Di Belakang Sana Dan Untuk Yang Warna Hitam Ini Kayaknya Udah Nih Yang Warna Hitam Kayaknya Udah Cuman Harganya Berapa Kita Belum Tahu Coba Kita Cek Aja Di List Nah Ini Kanter Oh Gak Ada Lagi Mas Bro Kanter Berarti Cuman Satu Unit Tadi Diload Nomor Satu Ya Udah Kita Hapus Dan Kemudian Untuk Selanjutnya Yang Di Sebelah Sini Ini Rata Euro 2 Sebelah Sini Dan Nanti Kita Cek Mobil Yang Di Bawah 100 Juta Nah Untuk Ini Ini Ada Tulisan Dengan Harga Diangka 230 Juta Tahun 2021 Ini Mas Do Ya Tahun 2021 Ini Akbar Akbar Karena So Bagibar Akbar Untuk Pajaknya Harusnya Hidup Sampai Bulan 12 2023 Kalau Kita Lihat Dari Platnya Platnya Kuning Kondisi Juga Lumayan Bagus Ini Juga Euro 2 Tapi Disampingnya Belum Belum Lelang Untuk Disampingnya Dan Kemudian Kalau Kita Melihat Mobil Yang Harga Di bawah 100 Juta Bahkan Harga Ada Di bawah 65 Juta Eh Sorry Di bawah 80 Juta Ini Unitnya Ada Di belakang Sini Semua Sempit Tapi Mas 100 Juta Dan Unitnya Didominasi Brandnya Dutro Sama Toyota Dina Mas Bro Ya Tuh Di Sebelah Sana Semua Jadi Mas Bro Kalau Kesini Misalkan Ada Pesenan Boleh Langsung Datang Kesini Kalau Saya Kalau Belum Ada Pesenan Sekilas Seperti Ini Yang Penting Unitnya Masih Ada Terkecuali Ada Pesenan Baru Biasanya Kita Ini Kita Review Detail Untuk Unit Ya Mungkin Itu Aja Untuk Sekilas Info Update Lelang Yang Berada Di Untuk Bid Special Mobil Truk Dan Untuk Selanjutnya Nanti Mas Bro Kalau Rasa Rasanya Minat Boleh Silahkan Langsung Meluncur Kesini Untuk Cek Unitnya Oke Bantu Subscribe Share Ke Teman Kalau Channel Ini Bermanfaat Intinya Saya Sebagai Owner Automotive Dotnet Hanya Bantu Share Aja Kalau Teman Mencari Unit Sesuai Dengan Keinginan Dan Kondisi Boleh Langsung Datangi Kesini Jadi Tidak Ada Maklar Maklar Mas Bro Langsung Kesini Biar Paling Tidak Belajar Cara Lelang Pinter Tidak Harus Mahal Mas Bro Ya Tapi Minteri Gue Orang Genah Ya Wiss Mungkin Gitu Aja Saya Tutup Assalamualaikum Warah Salam Otomotif Selalu Selalu